Mesir Shmai, baik wajahnya Apakah ciri-ciri manusia yang beriman? Apakah ciri-ciri manusia yang beriman? Oke, ini pertanyaan mungkin yang dimaksudkan disini Beriman dalam konteks khusus ya, Kristen ya Kalau secara umum ya beda lagi jawabannya Itu harus tanya pandangan kawan-kawan Muslim Harus tanya pandangan kawan-kawan Hindu Harus tanya pandangan kawan-kawan dari Buddha dan lain sebagainya Karena ciri-ciri manusia beriman Tapi kelihatannya penanya ini mau spesifik ya Ciri-ciri orang Kristen lah ya Yang beriman itu seperti apa? Nah ini menarik sekali ya Ciri-ciri orang beriman, saya langsung saja Saudara-saudara, menurut ajaran Kristen itu Sebenarnya ada dua jenis orang Kristen ya Ada dua jenis orang Kristen Kristen yang asli Dan Kristen yang palsu Doktrin tentang Kristen asli dan Kristen palsu ini Kalau dipahami Akan menjadi menarik untuk kita memahami Seperti apa ciri-ciri orang beriman Dalam konteks bukan Kristen asal Kristen loh Tapi Kristen yang asli atau sejati Banyak ayat dalam kitab suci atau teks-teks yang mencatat tentang Adanya Kristen asli dan Kristen palsu Misalnya Kalau Bapak Ibu Jemaat pernah baca firman Allah Di dalam Yohanes pasal 15 itu Mulai ayat 1 sampai ayat 7 Tentang akulah pokok anggur Yesus bilang disitu ada ranting berbuah Ada ranting tidak berbuah Siapakah ranting berbuah yang dimaksudkan disitu Itulah Kristen-Kristen asli Siapakah ranting tidak berbuah Itulah orang yang beragama Kristen Tapi tidak menunjukkan ciri-ciri kekristenannya Di bagian lain lagi Tuhan Yesus sendiri mengatakan Dalam satu ladang Itu ada ilalang ada gandum Siapakah gandum itu Gandum itu sebenarnya juga berbicara Tentang Kristen asli Yang menunjukkan ciri-ciri kekristenannya Dengan jelas Sedangkan yang ilalang Tidak ada sama sekali Sekalipun surat-suratnya KTP-nya Kartu keluarganya Jelas itu Kristen SIM-nya Kristen Tetapi tidak ada tanda-tanda Kekristenan menurut standar Tuhan Di bagian lain lagi Tuhan Yesus bilang Waktu aku kembali Aku akan pisahkan Domba sebelah mana? Kanan Kambing sebelah kiri Domba sudah pasti Inilah Kristen-Kristen asli Kambing Kristen palsu Kalau domba itu Gembalanya di depan Domba ikut dari belakang Jadi dia peka dengan Suara gembala Jadi kalau tidak perlu Ditarik-tarik itu Aslah jalan ikut dia Tapi kalau kambing Darah Yesus berkuasa Kita tarik dia Dia tarik kembali kita Ya Nah oleh karena itu Jelas bahwa Ada Kristen asli Kristen palsu Nah dikaitkan dengan Pertanyaan pertama Apa ciri-ciri orang beriman? Tentu yang kita maksudkan adalah Yang Kristen asli itu Seperti apa? Yang pertama Orang yang beriman itu Dia yakin akan Keselamatan jiwanya Itu Kristen asli Kalau ditanya Kamu mati hari ini Kemana? Dia yakin Saya yakin-yakinnya Saya ke sorga Mengingat ajaran Kristen Adalah ajaran yang memberi Kepastian tentang keselamatan Dalam Kristen Tidak ada zona abu-abu Untuk urusan keselamatan Dalam Kristen Tidak ada zona mudah-mudahan Untuk keselamatan Maka orang yang benar-benar Kristen asli Dimulai dari Dalam dirinya Ada keyakinan yang kuat Ada keyakinan yang pasti Kalau Suatu saat saya mati Saya percaya apa yang Yesus janjikan Di rumah Bapakku banyak tempat Aku pergi Menyediakan tempat bagimu Nanti kalau rumahku Rumahmu sudah jadi Aku kembali jemput kamu Supaya Tempat dimana aku berada Kamu pun berada di situ Jadi orang Kristen asli Tidak akan ada Kegentaran Di dalam dirinya Soal Kemana kah Saya setelah kematian Kristen asli Mempercayai Ada kehidupan Setelah kematian Dan dia yakin Dia meninggal Masa sorga Kenapa? Karena dia percaya Iman Kristen mengajarkan Kepastian Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Jadi tidak mungkin Orang Kristen kita tanya Mati kemana? Entahlah Tidak bisa Aku yakin Aku ke sorga Orang Kristen itu tahu Saya buktikan dengan satu data Satu Yohanes 5 Ini pemain ayatnya Putrinya Pak Hendra Ini cepat juga Saya lihat ini Keren kali ya Ini pasti di ikan Bapaknya ini Gitu dong Bapaknya itu harus jadi Gembala yang baik di rumah Gembala di gereja Pak pantas Ya kan? Tapi kalau gembala di rumah Ya emang lah ya Satu Yohanes 3 Satu Yohanes 5 Mulai ayat 11 Satu Yohanes 5 Mulai ayat 11 Ayat ini bilang begini Dan inilah Kesaksian itu Allah telah mengaruniakan Hidup yang kekal Kepada kita Dan hidup itu ada di dalam siapa? Anaknya Anaknya itu Tuhan Yesus Maksudnya Ayatnya yang ke-12 Ya Barang siapa memiliki anak Maksudnya memiliki anak Tuhan Yesus Ia memiliki hidup Barang siapa Tidak memiliki anak Atau tidak memiliki Yesus Ia tidak memiliki hidup Yang saya persoalkan ayat 13 Perhatikan 13 Semua itu Kutuliskan kepada kamu Supaya kamu yang percaya Kepada nama anak Allah Garis kata ini Tahu Tahu Tidak mungkin tidak tahu Tahu Bahwa kamu Memiliki Hidup yang kekal Jadi gak ada tuh orang Kalau orang Kristen Palsu sekali Ini faktanya Banyak orang Kristen Kita tanya dia tidak tahu Padahal agama Kristen Berarti ada yang tidak beres Dengan imannya Bagaimana mungkin Kamu sudah Kristen Papamu Kristen Mamamu Kristen Kamu dari keturunan Kristen Tapi ketika ditanyai Kalau malam ini Napasmu dicabut Dari tubuhmu Kemana kau pergi Saya tidak tahu Ada yang tidak beres Dan satu kebohongan Di mulutnya dia mengatakan Aku ke sorga Padahal di hatinya Dia tertuduh sekali Ada kegentaran Nah ini kesaksian yang dipaksakan Ini pengakuan dari diri sendiri Kita mengaku Kita tahu Bukan karena kita Mengaku dengan kekuatan kita Tapi roh Membantu kita Bersaksi Bahwa kita anak Allah Roma pasal 8 Ayat 16 Perhatikan ayat ini Bapak Ibu terkasih ya Roma 8 Ayat 16 Perhatikan Roh itu Bersaksi Bersama-sama dengan roh kita Bahwa apa? Kita adalah anak Allah Alkitab berkata Barang siapa menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dia diangkat menjadi anak Allah Dan Dia dimeterikan dengan roh kudus Jadi roh kudus itu ada dalam diri dia Jadi ketika orang tanya Mati kemana? Roh bersaksi bersama rohnya Aku ke sorga Kenapa aku ke sorga? Bukan karena perbuatan baikku Aku ke sorga Karena jasa Penebusan Kristus Itu yang pertama Pengakuan kita harus mantap ya Yang kedua Ciri yang kedua Apakah saya batas pengakuan? Sebab kalau hanya mengaku-mengaku Ya kita sulit juga Nebak hati orang kan Dia mengaku Apakah dia mengaku dengan sungguh-sungguh Karena pekerjaan roh? Dia mengaku asal bunyi? Kita tidak tahu Tuhan yang maha tahu Kedalaman hati seseorang Maka ciri kedua Yang tidak bisa dihindari Adalah Bahwa Ketika orang mengaku dia Masa sorga Yang kedua Ada tanda-tanda Perubahan hidup Di dalam dirinya Tadi saya bilang Orang percayakan dimeterikan Dengan roh kudus Efesios 1 ayat 13 Di dalam dia Kamu juga Karena kamu telah mendengar firman kebenaran Yaitu injil keselamatanmu Di dalam dia Kamu juga Ketika kamu percaya Dimeterikan dengan roh kudus Yang dijanjikannya itu Jadi ada roh kudus disini Nah roh kudus yang pertama Perannya apa? Bersaksi bersama roh kita Kita anak Allah Tapi yang kedua Kalau orang ada roh kudus Pasti ada buah roh Amen Ada Galapia 5 itu kan Ayat 22-23 Mulai dari kasih Suka cita Sampai pengendalian diri Itu pasti keluar Tidak mungkin tidak Jadi aneh Kalau ada orang Tanya Mati kemana? Ke sorga Tapi hidupnya jahat sekali Ya Tidak ada tanda-tanda perubahan Saya tidak mengatakan bahwa Orang terima Yesus Langsung jadi kayak malaikat Begitu Enggak juga Karena istilah buah roh Itu istilah yang tidak kebetulan Istilah itu dipakai Untuk menggambarkan kita begini ya Ini supaya Jangan ada yang saling menghakimi Di gereja Ya Karena kadang-kadang Penjelasan begini langsung Bulang Ah Enggak asli lu Enggak ada buahnya Eh tunggu dulu Istilah buah Ini kan dunia pertanian ya Tidak ada pohon mangga Contohnya Tidak ada pohon mangga Yang ditanam hari itu Dia berbuah hari itu Langsung matang hari itu Tidak ada Sampai disini paham ya Jadi jangan pakai standar yang Standar-standar yang Tidak diajarkan Alkitab Nanti kita gereja Tidak penuh dengan orang Karena kita tuntut Semua yang masuk di pintu itu Harus sempurna Yang gak bisa gitu dong Saya mesti ngomong ini Supaya jangan ada Menghakimi di gereja Saya paling ngeri Dengan Orang-orang yang suka Menghakimi di gereja Ini orang-orang yang tidak Mau cari jiwa Kita ini mau cari jiwa Bukan mau usir orang Jadi Kalau orang dikatakan Dia punya buah roh Buah roh itu satu Manifestasinya sembilan Tidak ada ayat Buah-buah roh Itu gak ada Buah roh Dengan sembilan manifestasi Nah mungkin kasihnya sudah ada Tapi kesabarannya yang Kasihnya sudah mantap lah Tapi kesabarannya Belum matang Udah berbuah Tapi masih kecil Pengen dali rendir Bukan tidak berduah loh Dia sudah ada buah Tapi belum apa Matang Nah Itulah tujuan kita bergereja Itulah tujuan kita belajar firman Iman kita mulai bertumbuh Disitulah buah roh kita mulai matang Kasih kita mulai matang Kesetiaan kita mulai matang Kebaikan kita mulai matang Kelemah lembutan kita mulai matang Kemurahan kita mulai matang Seperti itu Jadi sekali lagi Jangan menghakimi Orang di gereja Atau menghakimi suami Ah katanya bertobat kau Udah gereja-gereja Samanya aku pikir kau ini Jangan gitu dong Bu Suamimu itu sudah berbuah Hanya belum apa Matang Saya pikir ini bukan hanya suami Atau jemaat biasa Pendeta pun saya yakin Tidak ada satu pendeta yang Manifestasi buah rohnya matang semua Saya tidak percaya Saya tidak percaya Karena tidak ada orang Sempurna di dunia ini Dia sempurna Nanti di sorga Ibrani 12 Ayat 23 Saya bisa gak ada Mikrofon lebih gak ya Supaya istri saya bisa Baca alkitab Oh ibu gembala Tolong Nanti ya Ibrani pasal 12 Ayat 23 Silahkan Kalau sudah ditayang Ibrani 12 Ayat 23 Orang itu sempurna Saat di sorga Di dunia ini Kita masih belajar Semua termaksud saya Ibrani 12 Ayat 23 Silahkan baca Kalau sudah ketemu disitu Dan kepada jemaat anak-anak sulung Yang namanya terdaftar di sorga Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang Dan kepada roh-roh orang-orang benar Yang telah menjadi sempurna Dan apa? Kepada roh-roh orang-orang benar Yang telah menjadi sempurna Roh kita sempurna di sorga Jadi kalau saudara Mau keliling gereja kemana Cari pendeta sempurna Tidak ada Tidak ada Apa-apa gembala Tidak ada Pengembala sempurna Saya-saya tidak percaya diri saya Kalau sudah lihat ini ayat Langsung malu Wah lho Nah disinilah kita Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Ya Semakin kita kenal satu dengan yang lain Semakin kita tahu kelebihannya Dan juga Semakin kita tahu kekurangannya Disitulah nilai persatuan yang mahal Kita sudah tahu dia kurang Tapi kita bisa terima dia Itu kekuatan persekutuan Bagaimana mau tunggu Pak Rudi harus sempurna Pak Ender harus sempurna Pak Raja harus sempurna Ya Harus Kalau tidak sempurna Saya tidak mau Kapan di dunia Mana ada dapat yang begitu Tidak ada Ya Ini penting ya Jadi yang pertama Dia punya Keyakinan keselamatan Tidak bisa digoyangkan Tapi yang kedua Dia mengalami perubahan hidup Terus menerus Jadi dari poin satu dan poin dua ini Pertempatan itu ada dua sebenarnya Ada pertempatan yang terjadi Sekali seumur hidup Dan ada pertempatan Yang terjadi Terus menerus Seumur hidup Sekali seumur hidup Ketika kita menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Jurus Taman Saya terima Yesus Bulan Mei 1999 Delapan kali ditangkap Polisi Yang ke delapan itu sudah janji Semua tiap kali ditangkap Itu janji bertobat Kedalam tanganmu Aku serakan Asal bebas langsung Tomat Tobat Kumat Tobat Kumat Pas sudah mentok Diterali besi Aku mau bertobat Tau-tau bohong Akhirnya dapat tangkaplah yang ke sembilan Saya ingat mau pemilu itu Ya bulan 13 Januari 1999 Saya ditangkap di depan Satu supermarket di Kupang Lalu dibuang ke mobil keranjang itu Mobil operasi polisi Lalu dimainkan Habis-habisan Karena saya beronan tusuk orang Lalu Kemudian Singkat cerita Saya keluar Saya diinjili orang Bulan Mei itulah Saya ambil keputusan Menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Jurus Selamat Jangan bilang Kupang NTT Kantong Kristen Kantong Kristen Tidak jaminan bahwa orangnya Sudah menunjukkan Ciri-ciri orang beriman Tidak Dimana ada kantong Kristen Seperti Timur NTT Tapanuli Utara Nias Manado Langloan Apa lagi Kemana kita ke KR dimana mam Eh Langloan betul ya Tomohan Langloan Ya lalu dimana lagi Yang Kristen-Kristen itu Entah dimana Ada kantong Kristen Disitu pun banyak sekali Kebejatan moral Makanya penghuni penjara Di kantong-kantong Kristen Kita tanya orang Islam Hanya dua-tiga orang Tanya yang sudah baptis Semua Darah Yesus berkuasa Sudah baptis sudah sini Tapi penjahat semua Nah saudara Jadi saya terima Yesus Pada bulan Mei 1999 Tapi untuk berubah dari karakter kami Sampai hari ini Kami masih berubah Amen Dari emosi Dari perkataan yang salah Dari salah menilai orang Ya Dari kemalasan-kemalasan beribadah Baca Alkitab Berdoa Itu semua kita harus mengalami Terus menerus berubah Dan percaya Dengan pertolongan roh kudus Kita pasti bisa Amen Yang ketiga Ciri orang beriman itu Tidak bisa tidak Dia pasti melayani Ya Ciri orang beriman itu melayani Dia punya kepastian keselamatan Dia punya perubahan hidup Dan dia punya semangat melayani Tuhan Amen Karena dia sadar Alam menciptakan kita Untuk melayani Menciptakan yang saya maksud Menciptakan kembali Kita orang berdosa Yang sudah diselamatkan Efesos 2 Ayatnya yang ke 10 Ya Ayat itu Memberi keterangan disana Bahwa apa tujuan Allah Menciptakan kita Silahkan Karena kita ini bukan Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Amin Dan dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup Di dalam Iya Buat apa Allah melahir barukan kita Buat apa dia metraikan roh kudus Dalam diri kita Yang pertama Supaya pengakuan kita mantap Yang kedua Perubahan hidup kita jelas Yang ketiga Kita terlibat dalam pekerjaan baik Yaitu melayani Tuhan Ya Kalau sudah datang dari gereja anda yang lain Melayani Tuhan di gereja anda masing-masing Amin Yang disini melayani disini Yang di gereja yang lain Melayani disana Sungguh-sungguh Jangan sampai kita hidup tidak ada guna Ingat itu nyanyian Hidup ini adalah kesempatan Ya Kalau nanti aku tak berdaya lagi Aku sudah jadi berkat Amin Jangan tidak berdaya lagi Banyak orang yang kita ajak pelayanan Banyak banget alasannya Ayah melayani sibuk Ayah melayani Aduh gini 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 Nanti sudah pakai selang infus Di rumah sakit sudah UGD Baru mau janji Aku mau melayani Ya kalau Tuhan kasih kesempatan Kalau tidak gimana dong Makanya selagi ada kesempatan Terlibatlah dalam setiap pelayanan Gereja kita masing-masing Membutuhkan orang-orang yang memahami ini Yaitu bahwa saya Kristen asli Saya orang beriman Saya tidak mau hanya datang setiap hari minggu Jadi pendengar pulang selesai Jadi pendengar pulang selesai Tidak bisa Jemaat harus aktif Hari Pentecostal Tuhan bilang Tunggu Nanti kamu akan terima kuasa Roh kudus turun Lalu kamu akan menjadi saksi Mulai dari Jerusalem Judea Samaria Sampai ke ujung-ujung bumi Jadi kalau orang ada roh kudus itu menjadi saksi Tidak mungkin tidak Sudara-sudara Ya jadi sudara yang belum melayani Ayolah bangkit Jangan banyak alasan Kita meninggal nanti Tuhan tanya Buat apa di bumi Kalenta yang saya kasih diapain Sudah dilipat gandakan atau belum Ya Yang keempat Ciri orang beriman Karena ini orang beriman Pasti suka berdoa Sekali lagi semua jawaban ini Dalam kaitan dengan peranan roh kudus ya Roh kudus akan buat kita mengaku dengan benar Roh kudus akan membuat kita berubah Roh kudus akan memampukan kita melayani Karena melayani tanpa kuasa percuma Harus melayani bukan karena skill Oh hafal ayat Bisa nyanyi Bisa sound system Bukan Itu nanti berikut Itu hal bukan paling penting Itu mendukung Tapi bukan paling penting Tahu main musik Tahu nyanyi Tahu kotbah Tahu main multimedia Tapi kalau tidak dipimpin roh kudus Sia-sia Yang keempat Orang ada roh kudus Suka berdoa Itu ciri orang beriman Jangan doa hanya doa makan Kami ternasih makanan ini Bukan begitu Doa itu nafas kehidupan Kapan orang menjadi jenasa Saat dia berhenti bernapas Secara rohani Banyak orang mati rohani Karena tidak berdoa Makanya dalam Ephesus pasal 6 Mulai ayat 18 Setelah Paulus Mencatat tentang perlengkapan senjata Allah Dalam peperangan rohani Dia bilang ayat 18 ini penting Perhatikan Dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jaga di dalam doamu itu Dengan permohonan yang tak putus-putusnya Untuk segala orang Iya doa itu dalam roh Artinya dipimpin roh Dikendalikan oleh roh Kembali lagi roh kudus Ya Dan tidak putus-putus Yesus memberi perumpamaan Tentang itu Hakim dan Janda itu Tujuan ini apa? Supaya murid-murid Jangan jemuh-jemuh berdoa Saudara Amerika ini tambah susah Amerika tidak akan lebih baik Jadi kita yang tinggal di Amerika Harus kuat berdoa Doakan apa yang kita kerjakan Kerjakan apa yang kita doakan Itulah ora et labora Saya pikir itu saja Empat yang paling mendasar Ciri orang Kristen yang beriman Tuhan berkati Terima kasih Terima kasih telah menonton!